Intro Shalom sahabat John Pregador Terima kasih sudah mendukung channel ini Saya berdoa kiranya Tuhan yang membalas dan memberkati sahabat semua Sahabat John Pregador Dalam video kali ini ada pesan yang disampaikan oleh Presiden kita Untuk menghadapi virus Omikron ini Hal ini harus kita lakukan Dan juga oleh seorang yang kita sayangi Yaitu Evan Dries Doughtoni juga menyampaikan pesan Apa yang harus kita lakukan Dan juga menceritakan bagaimana kronologis Bagaimana peristiwa itu Dan akhirnya terjadi seperti ini Tentunya Dia akan kupas tuntas di video kali ini Saksikan terus Namun sebelumnya Mari kita bersatu di dalam Tuhan terima kasih buat kesempatan hari ini Kami mau belajar kembali Kebenaran firman Dan juga kesaksian rohani Dari hambamu Evan Dries Doughtoni Berkati hambamu ini Berkati pelayanannya Berkati keluarganya Berkati bisnis yang dikerjakan Serta berkati kru yang melayani Saya berdoa buat pendengar setia John Pregador Kiranya Tuhan memberkati Membukakan jalan berkat Jalan keberuntungan Dan jalan masa depan Terbuka lebar buat sahabat Pendengar setia John Pregador Terima kasih Tuhan Demi nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang saya hormati Saat ini kita sedang mengalami tren Kenaikan kasus COVID yang disebabkan oleh varian Omikron Oleh sebab itu Kita semua harus mewaspadai tren ini Namun tidak perlu berreaksi berlebihan Berhati-hati perlu Waspada perlu Tapi jangan menimbulkan ketakutan Dan jangan menimbulkan kepanikan Berbagai studi termasuk laporan WHO Menyebutkan varian Omikron memang lebih mudah menular Namun gejalanya lebih ringan Pasien yang terinfeksi varian ini Umumnya pulih tanpa harus dirawat di rumah sakit Tapi sekali lagi Kita harus waspada Jangan jemawa dan Jangan gegabah Oleh karena itu Jika Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian Tidak memiliki keperluan medesak Sebaiknya Mengurangi kegiatan di pusat-pusat keramaian Dan Untuk mereka yang bisa bekerja dari rumah Work from home Lakukanlah Kerja dari rumah Dan Saya juga meminta Untuk tidak Bepergian ke luar negeri Jika tidak ada Urusan yang penting dan Medesak Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian Saya tidak akan pernah busan untuk terus mengingatkan Selalu gunakan masker Menjaga jarak Dan jangan lupa Mencuci tangan Intinya Ikuti protokol kesehatan dengan disiplin Hal penting lainnya di masa pandemi adalah Vaksinasi Yang belum mendapatkan vaksin Segeralah untuk divaksin Yang sudah Mendapatkan vaksin pertama Segera Vaksin untuk Yang kedua Yang sudah Dua kali vaksin Segera Cari vaksin ketiga Vaksin booster Semuanya gratis Karena Vaksinasi penting Demi Keselamatan kita semuanya Demikian yang bisa Saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya itu Tahun lalu Sempat geger Bulan Juni Awal Saya dapat penglihatan Sampai masuk tiktok Sampai di takedown juga Dalam penglihatan itu Saya lihat malekat maut Berjalan dari Jakarta Ke Surabaya Saya mau tanya Yang pernah dengar kabar itu Angkat tangan coba Tahun lalu Waktu itu Saya dapat suara Tuhan Malekat maut datang Jakarta Surabaya Langsung waktu itu Ada Jusmin dapat penglihatan itu Di bulan Juni Saya ngomong apa tidak ya ini Mau bicara apa tidak ya Mau bicara apa tidak ya Akhirnya Akhirnya Bekutusan awal Juli Saya telpon Michael Michael Bikin Zoom darurat Saya mendapat penglihatan Malekat maut berjalan Jakarta Surabaya Terus Saya langsung beritahu Semua protokol kesehatan Dan jangan jalan-jalan di luar Jangan jalan-jalan di luar Saya kasih ilustrasi tentang Musa Tentang 10 tulah Anak sulung mati Pada waktu Malekat maut itu Berjalan Siapapun yang di luar rumah Mati Betul 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 Anjing saja takut melonglong Waktu malekat maut jalan Jadi kasih tahu Tuhan Malekat maut itu Kukirim Di Indonesia Karena darah-darah martir Bikin Zoom darurat Wah Kekir Terutama yang Isolasi mandiri Jangan-jangan malekat mautnya Jemput Wah Banyak dikritik macam-macam Mana angkat maut Dan itu 3 bulan Juli Juli Agustus Apa ya Oh Pokoknya itu 3 bulan Banyak mati Betul Betul Nah Sejak kejadian itu Kalau saya ngomong di Youtube Ngasih pengumuman Pada nungguin semua Malekat mautnya datangnya kapan lagi Nah Tapi tenang saja Awal Desember Saya dapat petunjuk Saya terus terang Bukan Nabi Saya bukan Nabi Bukan Nabi Dan bukan Rasul Saya hanya tukang pos aja Untuk nyampaikan pesan Begitu dapat pesan Dari bos Dari Tuhan Kan tukang pos Hanya ngasih pengumuman Betul Kalian percaya silahkan Gak percaya silahkan Tanggungan Dewi Betul Waktu Tuhan beritahu saya Awal Desember Doakan bulan Februari Supaya dibebaskan dari yang jahat Diselamatkan dari wabah penyakit Saya mau tanya Siapa yang mendengar Zoom saya waktu itu Di Youtube Angkat tangan coba Untuk Februari Sekarang apa Omikron Betul Saya itu Delmicron Repot yang dikeluar Megatron Betul Setelah itu Kelebon Tahu enggak Waktu itu Tuhan beritahu saya Suruh mendoakan Februari Sampai Juli Awal Agustus Berarti selama berapa bulan ini Ada jadi sesuatu disini Kita berdoa Supaya Tuhan pulihkan Indonesia Amin Amin Nah Ingat Hati yang gembira Adalah apa saudara Oh Oh Amin Hati yang gembira Adalah apa saudara Oh Jangan menyimpan akar pahit Kecewa dendam Ini banyak yang nunggu saya Februari Setelah Februari Gimana Corona ini gimana Saya hanya Tukang pos Untuk nyampein ke saudara Ini pesannya 2020 Kira-kira bulan April Saya sudah memberitahu Semuanya di Zoom Di online Bahwa Corona ini Yang bermutasi terus Selama 5 tahun Yang pernah denger Zoom ini Angkat tangan semua 5 tahun Akan bermutasi terus Dan Corona ini Yang berdampingan dengan kita Dan puncaknya 5 tahun Akan error Di atas 5 tahun Di bawah 10 tahun Menjadi kasus virus flu biasa Artinya Semua penak-kenak Orang divaksin Termasuk bekas penak Betul Dan virus dilemahkan Dan waktu itu Saya memberitahu Bahwa Indonesia Stagnat ekonomi Bulan 6 Bulan 7 2020 Untuk menuju 2023 2023 Ekonomi berhenti Yang masih ingat Kata-kata saya itu Di Youtube Angkat tangan coba Ekonomi apa? Berhenti Untuk menuju 2023 2022 Dari tahun 2021 Saya memberitahu Kita semua Belajar Normal Normal Ingat Jadi Corona ini Berdampingan Hidup dengan kita Kita semua Tahun ini Belajar normal Dan 5 tahun Indonesia Akan inflasi terus Selama 5 tahun Berapa lama saudara? 5 tahun Akan apa saudara? In Inflasi terus Selama 5 tahun Akan inflasi terus Apa yang harus kita kerjakan Untuk tahun 2022 Maksimalkan Semua potensi Yang ada Untuk Mempersiapkan Diri 2023 Untuk Setitik terang Datang Kalau saudara Tahunya Komputer Fokuskan Komputer Maksimalkan Kemampuan Kemampuan Komputer Tenang aja Kalau saudara Tahunya Adalah Masa Fokuskan Masa Maksimalkan Itu Tahun ini Adalah Tahun Memaksimalkan Talinta Kalau saudara Tahunya Property Fokuskan Property Jangan Fokus Yang Anda Tidak Tahu Tapi Fokuskan Apa Yang Anda Tahu Jelas 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 Kalau saudara Tahunya Minyak Fokuskan Minyak Kenapa? Tahun ini Adalah Tahun Untuk Memaksimalkan Potensi Karena Tahun 2023 Tepatnya Januari Setitik Terang Setitik Harapan Datang Artinya Mulai Bergerak Apa Saudara? Mulai apa? Bergerak Kapan Indonesia Pulih? Saya penyampaian pesan Jadi Saya tukang pos Yang memberitahu Saudara Pesannya Demikian Indonesia Dipulihkan Tuhan 2035 Berapa tahun Saudara? Itu kan Dewi 2035 Nah Dan Untuk Memulainya Ini Saudara Pegang Rupiah Secukupnya Saja Karena Inflasi Selama Lima Tahun Dan yang Punya Utang Bank Segera Dilunasin Kalau Belum Bisa Lunas Gimana? Jangan Nambah Utang Artinya Dalam Lima Tahun Ini Bunga Bank Naik Ingat Secara 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 hukum Betul 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 Lima Tahun Ini Yang Terjadi Ingat Tahun Depan Pajak Naik Kalau PPN Naik Harga Juga Naik Betul Yang Tidak Naik Hanya Harga Diri Jelas Jelas Pak Dalam Kondisi Seperti Ini Gimana Sejak 2020 Saya Memberitahu Supaya Beli Tanah Karena Kalau Beli Tanah Saya Beritahu Supaya Di bawah 2000 Meter Jangan Di atas Itu Jangan Hektaran Pinggir Kota Pinggir Kota Dua Mobil Lewat Pinggir Jalan Itu Investasi Yang Bagus Kenapa Ingat Property PPH PINAL Pajak PINAL Jelas PPH PINAL Jelas PINAL PINAL Tanah Nah Itu Investasi Jangka Panjang Kedua Emas Emas Ini Bukan Untuk Investasi Kalau Kita Ini Perlu Uang Cepat Menjual Cepat Gitu Investasi Yang Baik Tetap Tanah Karena Ingat Sekarang Saya Beritahu Suatu Pemahaman Yang Sederhana Sebagai Tukang Post Yang Beritahu Saudara Nah Sekarang Gini Saudara Penghasilan Di atas 5 miliar Pajaknya Berapa 30-35% Betul 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 Yang setuju Angkat tangan Berarti Yang setuju Sudah dengar Di Perpajaan Betul Saya mau Tanya Nilai 5 miliar Sekarang 15 tahun Lagi Atau 10 tahun Kedepan Nilainya Sudah bukan 5 miliar Lagi Karena Inflasi Bisa 15 miliar Atau 10 M Betul Betul Coba Kalau Anak Cucu Saudara Mau Beli Tanah Belum Apa 35% Betul 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 Jadi Kenapa Untuk Beli Tanah Tahun 2020 Saya beritahu Saudara Bukan Hanya Untuk Dirimu Tapi Untuk Anak Cucumu Nanti Jelas 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 Coba Kalau Anak Saudara Lulus Kuliah Gaji Bisa 10 Juta Itu Hebat Betul Baru Lulus Kuliah Betul Tapi Ingat Kalau 10 Juta 10 Tahun Kerja Berapa Berapa Saudara 1 miliar Lebih Dikit Betul 10 Tahun Lagi Beli Tanah Beli Rumah Dapat Apa Mengerti Saudara Makanya Dari Tahun 2020 Saya Memberitahu Saudara Supaya Beli Tanah Yang Setuju Angkat Tangan Kenapa Apa Yang Kau Lakukan Tahun Ini Kau Menentukan Masa Depan Tentukan Tuhan Kita Kenapa Karena Ini Pasti Terjadi Penghasilan 5 Juta Setahun 60 Juta Kena 5% Betul 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 Coba Kalau Sudah Nyimpen Apa Sekarang Untuk Anak Cucukmu Nanti Dan Dirimu 10 Tahun Kedepan Tanah Tapi Tanah Itu Gunakan Untuk Berkebun Karena Harga Pangan Akan Naik Betul Nah Jadi Saya Beritahu Bada Saudara 5 Tahun Inflasi 5 Tahun Mutasi Nah Jadi Saya Sebagai Pengantar Pesan Beritahu Bada Saudara Pilihan Di Tangan Anda Kenapa Apa Yang Kamu Perjuangkan Saat Ini Menentukan 10 Tahun Kedepan Jelas Menentukan Apa Saudara 10 Tahun Kedepan Dan Ingat Pak Corona Ini Gimana Pak Sudah Usah Mikir Corona Corona Ada Kita Protokol Kesehatan Tapi Jangan Ketakutan Jangan Abai Saya Memandang Rendah Hanya Ada Dua Pilihan Sekarang Tidak Bekerja Takut Corona Pasti Mati Kelaparan Betul Kedua Kerja Jaga Protokol Kesehatan Kena Corona Belum Tentu Mati Betul 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 Saya mau Tanya Sudah Mau Bekerja Atau Mau Nunggu Mati Bekerja Tapi Tetap Protokol Apa Dada Pakai Masker Semprot Semprot Gitu Udah Kenapa Sudara Ya Itu Karena Tetap Bekerja Orang Yang Takut Mati Justru Mati Duluan Saya Kasih Tahu Dalam Hidup Ini Hanya Ada Tiga Dan Tiga Inilah Yang Harus Dinikmati Orang Hidup Pertama Adalah Makan Kedua Adalah Tidur Ketiga Adalah Jalan Jalan Untuk Apa Anda Hidup Kalau Engkau Tidak Bisa Tidur Untuk Apa Engkau Jalan Hidup Kalau Tidak Bisa Makan Menikmati Makan Betul Lah Untuk Apa Punya Uang Banyak Kalau Tidak Bisa Jalan Jalan Yang Setuju Angkat Tangan Tepuk Tangan Yang Tidak Angkat Tangan Itu Ada Kelompok Stres Hidup Itu Simpel Aja Saya Waktu Doa Saya Ngomong Sama Tuhan Tiga Hal Ini Tuhan Aku Minta Tiga Ini Sudah Cukup Suatu Kali Ada Orang Tanya Mas Saya Padahal Kalau Ngundang Daud Koba Bayar Berapa Tidak Usah Bayar Gratis Saja Penting Gue Dikasih Makan Sama Jalan Jalan Kenapa Nikmat Hidupnya Itu Doan Kamu Punya Uang Banyak Tidak Isha Nikmati Makan Minum Selesai Tidak Bisa Betul Saya Punya Kawan Uang Triliunan Triliunan Dia ingin Jalan Jalan Tapi Tidak Bisa Tidak Tidak Bisa Dia Kena Paru Paru Kemana Mbak Tabung Oksigen Gini Tidak Mungkin Dipesat Tabung Oksigen Gini Triliunan Dia Ngomong Saya Pengen Makan Banyak Tapi Tidak Bisa Jaga Makan Saya Ngomong Dia Ngomong Saya Dia Punya Uang Uangnya 25 Triliunan Saya Ngomong Kamu Sama Saya Lebih Happy Saya Kamu Susah Tidur Mikirin Uang Kamu Tidak Isha Nikmati Hidup Kamu Jalan Jalan Tidak Isha Nikmatin Untuk Apa Uang Di Dalam Hidup Ini Syukuri Apa Yang Tuhan Berikan Udah Pokoknya Saya Beritahu Pada Saudara Yang Punya Utang Bank Segera Dia Loon Loon Kalau Udah Ada Utang Gimana Belum Bisa Loon Loon Jangan Nambah Lagi Karena Dalam Lima Tahun Ini Suku Bunga Bank Naik Dan Apakah In In Fasif Jelas Tahun Ini Apa Pesannya Maksimalkan Potensi Yang Ada Jelas Apa Saudara Karena Untuk Apa Persiapan 2023 Karena 2023 Semua Bergerak Apa Saudara Semua Karena Semua Akan Bergerak Bertahap 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 Sampai 2035 Indonesia Pulih Dan Pesan Ini Saya Pada Saudara Bisnis Yang Real Jangan Yang Non Real Real Gimana Kayak Tanah Itu kan Real Tanah Emas Emas Besinya Ada Besi Besinya Ada Itu Namanya Bisnis Real Dan Indari Bisnis Bisnis Yang Non Real Seperti Baru Ribut Itu Indo Surya Jiwa Seraya Ingat Investasi Non Real Untuk Sementara Waktu Indari Dulu Semua Ke Real Nyata Jelas Jelas Lima Tahun Mutasi Lima Tahun In Inflasi Dan Pesannya Gini Bahwa Tuhan Memelihara Kita Semua Di Tengah Tengah Kesusahan Terima kasih Sudah mendengarkan Kotbah Dari Evangelist Daud Tony Seperti Yang Disampaikan Oleh Presiden Bapak Jokowi Widodo Kepada Kita Kita Tidak Perlu Takut Menghadapi Virus Omikron Ini Jangan Kita Membasan Besarkan Jangan Kita Khawatir Tapi Kita Hadapi Mengikuti Protokol Kesehatan Dengan Ketan Dan Dengarkan Pesan Yang Disampaikan Oleh Evangelist Daud Tony Untuk Menghadapi Virus Ini Kita Harus Ketan Dengan Protokol Kesehatan Dan Juga Maksimalkan Potensi Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Untuk Menghadapi Tahun 2023 Dimana Setidik Terang Harapan Tuhan Berikan Kepada Indonesia Oleh Karena Itu Maksimalkan Potensi Sahabat Semua Terima Kasih Mari Kita Akhiri Dengan Berdoa Tuhan Terima Kasih Buat Kotbah Yang Hambamu Sampaikan Yang Menggugah Yang Menginspirasi Yang Mengingatkan Kami Agar Kami Tidak Takut Situasi Yang Akan Terjadi Tuhan Yesus Juga Sudah Memberikan Talenta Karunia Kepada Kami Ajar Kami Memaksimalkan Semua Ini Untuk Kami Untuk Masa Depan Kami Tuhan Tolong Kami Terima Kasih Tuhan Berkati Evan Tony Berkati Presiden Jokowi Berkati Juga Pendengar Setia John Pregador Dalam Nama Yesus Amin Me